Yoga menurut aku itu salah satu tools juga buat aku lebih paham dengan diri aku sendiri. Karena kalau kita belajar tentang yoga, kalau kita bener-bener kayak tahu selok book history of yoga, kayak bener-bener nggak cuman kayak oh kita apa namanya downward facing dog apa pose-pose itu bener-bener it's more than that, it's a moving meditation for me. Meditasi ya diem, tapi yoga itu gimana sih caranya kita bisa tetap fokus tapi kita bergerak juga. Kalau jatuh cinta sama yoga sih udah lama dari sejak 2012. Terus akhirnya aku pindah ke New York dan selama 3 tahun disitu aku practice di Y7 Studio. Shout out to Y7 Studio. Karena itu bener-bener turning point aku dimana aku kayak this is it. Kayak this is it. Karena kayak selama ini kayak aduh yoga tuh lagunya kayak teng-teng-teng. I mean itu bener-bener bisa nge-build vibe, nge-build kayak untuk kita chill, lebih zen ya. Tapi hip-hop yoga aku practice di Y7 itu, itu bener-bener kayak wah ternyata bisa gabungin hip-hop dengan vinyasa yoga. Dan mindset orang-orang pas denger kayak hip-hop yoga apaan nari hip-hop sambil yoga kayak what is that. Tapi sebenernya kan enggak tetep kayak connect with vinyasa yoga tapi ya udah back soundnya hip-hop kayak gitu. Dan aku tuh ngerasa hip-hop yoga itu maksudnya bisa match dengan personality Jakarta. Vibe Jakarta kan kayak maksudnya sebelas-sebelas sama New York ya. Like we're always moving, we're always working, rushing. Dan kayak orang-orang tuh mencari sesuatu yang kayak cepet-cepet pengen cepet keringetan. Kayak kalau mau olahraga tuh nggak pengen buang-buang waktu gitu. Karena we gotta jump from one place to another. Jadi ya udah jadi kayak I think kayak oke hip-hop yoga kayaknya mungkin bisa diterima sama orang-orang Jakarta. Juga tuh nggak perlu nunggu badan lo kurus dulu nggak perlu nunggu lo fleksibel enough. Just start now kayak whenever you feel like you feel sad, you feel anxious, you feel angry, you feel happy. Kayak you can come to yoga class and just start. Thank you so much for coming to my class. Just, I could take you together. Thank you. Thank you so much for all the time. Terima kasih.